Intro Indonesia memiliki kekayaan flora yang begitu melimpah Dengan berbagai keindahan dan keunikannya Flora Indonesia mempunyai peluang untuk diperdayakan sebagai komoditas komersil Yang dapat memberikan konstribusi dalam meningkatkan pendapatan masyarakat Hasil eksplorasi yang dilakukan berbagai pihak Memberikan informasi bahwa jenis plasma nutfah yang dikoleksi Mempunyai potensi untuk dijadikan tanaman hias Beberapa suku dan marga tumbuhan asal hutan belantara Indonesia Indonesia juga cukup indah sebagai tanaman hias pot Dan sebagian telah dibudidayakan Namun belum dikembangkan lebih lanjut Indonesia adalah satu-satunya negara di Asia yang memiliki kekayaan keanakaragaman Tanaman hias terbesar Ribuan jenis tanaman hias tersebar di seluruh daerah Dan belum dimanfaatkan secara optimal Selain itu, Indonesia juga memiliki iklim tropis yang mendukung untuk kehidupan tanaman Serta lahan yang masih relatif luas dan subur Jenis-jenis terseleksi pada anggrek dan aglonema Banyak jenis dari suku zingiberase, arase, orchidase, arekase, dan pandanase Mempunyai potensi untuk dikembangkan lebih lanjut Potensi yang sangat besar ini Jika tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya Sudah tentu tidak akan memberikan nilai tambah bagi masyarakat Baik dari segi keindahan lingkungan Pelestarian tanaman Maupun dari segi perekonomian Untuk itu, diperlukan penanganan yang lebih lanjut tentang tanaman hias ini Untuk mengetahui jenis-jenis tanaman hias di suatu daerah Dibutuhkanlah suatu data yang akurat Dari permasalahan tersebut Maka penulis mencoba melakukan penelitian tentang jenis-jenis tanaman hias yang terdapat di kecamatan kota tangan kota padang Hal ini penulis angkatkan karena ketertarikan penulis angkat tanaman hias Dan belum ada penelitian sebelumnya tentang jenis-jenis tanaman hias di daerah tersebut Tanaman hias memiliki bentuk dan jenis yang beragam Serta penyebaran yang luas Untuk itu, pada penelitian ini dibatasi bahwa tanaman hias yang diamati adalah tanaman hias yang tak padang Selanjutnya dapat dijadikan sebagai informasi bagi masyarakat luas tentang tanaman hias Dapat digunakan sebagai data untuk penelitian selanjutnya dalam upaya pengembangan dan pelestarian tanaman hias yang termasuk tanaman yang telah langka kota padang Dapat juga memberikan informasi tambahan kepada pemilik depot untuk pengembangan tanaman hias selanjutnya Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2005 sampai dengan Februari 2006 di 26 depot tanaman hias Dan 65 rumah penduduk dari 13 gelurahan yang terdapat di kecamatan kota tangan kota padang Sampel diambil di lapangan yang diperoleh melalui wawancara dengan pemilik depot dan penduduk yang ada di kecamatan kota tangan kota padang Kemudian dilakukan identifikasi dan studi kebustakaan Ditemukan 245 jenis tanaman hias Dari 245 jenis tanaman hias tersebut, 203 jenis ada di depot dan 156 jenis terdapat di rumah penduduk Jenis tanaman hias yang terdapat di rumah penduduk umumnya ada di depot Tetapi ada beberapa jenis tanaman hias yang di rumah penduduk tidak ditemukan di depot Tanaman hias yang ada di depot umumnya memiliki nilai ekonomi tinggi Tanaman hias yang ada di depot merupakan hasil pengembangan pengusaha depot Di samping itu juga ada yang berasal dari Medan, Bandung, Bukit Tinggi, Padang Panjang, bahkan ada yang berasal dari Thailand Jenis tanaman import ini merupakan tanaman yang banyak diminati oleh masyarakat Dari 26 depot yang diamati, diketahui bahwa jenis tanaman hias yang diminati masyarakat yaitu Aglonema, Euporbia, dan Bugenfield Setelah dilakukan pengklasifikasian, tanaman hias yang ditemukan dapat digolongkan ke dalam 59 suku Dimana jenis yang terbanyak berasal dari suku Aracee Kemudian diikuti oleh Agavacee, Liliacee, dan Euporbiacee Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton